Jangan lupa sampai naik pindah hati Yang pertemuan ini admin kiblat hati Arak ngisah ke kisah nyoto Singwis terjadi antara 10 tahunan singwis kepungkur Kisah ini mau untuk sokokiriman sedulur Singwis terjadi orang yang disebut asmani Oh iya lor Sampai anu jonesu dan ngerundel disik Saat durungi ngerunguake kisah ini kanti tutup Kisah ini bersifat pengalaman spiritual Seputar misteri Mori Aji Tetapi duduk kisah tentang keilmuan Utau materi khusus dan organisasi Melainkai kisah spiritual sing bersifat umum Lan iso dadi pembelajaran Utau pelajaran kangguhawaidewi Supaya bisa loih mantep madep Ngibadah mareng pangeran Utau gustiaongo Syukur syukur Sakwi sing runguake kisah pilu iki Sedulur sing saiki isi nakal Lan begajulan Iso insaf Lan mulai gelom belajar Noto ati lahir lan batini Oh iya lor Saat durungi awa edwe mulai cerita tentang kisah ini Bagi sampen kapeh Sing duwini kisah spiritual Sing bersifat umum Tapi bisa bangun kangguh kebejaan Sakpadani urib Iso ngirimne kisah lewat email Utau akun facebook Utau nomor WA Sing wes kecantum Nek deskripsi nge sur video iki Jadi aku maune wes emo Arak ngisahki kisah iki lor Amergo Aku ngeroso merinding Lan brebes Goro-goro kisah iki Aku dadi kelingan Neng bukunne kang mas abdul rahman Mas abdul rahman kuih sesepuh tingkat loro Sing wes nulis buku Sing juduli Ajaran asli King ngapi suruh di wiryo Nek halaman 98 Aku raiso ngerita Nek isi bukunne nek kini lor Tapi Inti isini neng halaman 98 kui mau Makna sing kate Pengertianne bahwa Ilmu pencaksilat sing Dewi kuasai saiki Harus dipertanggung jawabkan Sampai kematian jemput awa edwe lor Dadi O raiso kanggo dolanan Opo maneh kanggo ajang permusuhan Lan sakpitu rute Kisah kejadian iki Enek lorukisah lor Kejadian yang pertama iki Terjadi sekitar tahun 2011an Kisah iki bermula Saat enek salah satu warga Isatrate Sebut waye murid temasmuat Sing keno musibah Kecelakaan sepeda motor Sewaktu arak budal sekolah Selang pirang dino Saat wisi kejadian kui mau Koncone almarhum Kui kebetulan warga Sing biasa aktif ngelatih Nek man Belitar Sebut waye jenengi mbak LN Mbak LN kui mau Sering ngintokne kejadian aneh Berupa mimpi Sing sering ditekoni warga Sing wis almarhum kui mau lor Nen jerung ngimpi nih Mbak LN ketemu karo almarhum Nganggu seragam lengkap PSHT Utawa sakral Tapi aneh Almarhum orang nganggu mori Kejadian aneh iki terjadi hampir saben wengi Hingga akhirnya mbak LN Nyerita aki kejadian kui mau Karo mas muat Mas muat kui mau Salah sisi warga sepuh Nek daerah kui lor Sakwisi drenungke bebarengan Poro warga curigo Bahwa mori aci kui mau Ora melok dikuburke Bareng jenazah almarhum Akhirin Mas muat jipuk kesimpulan Nekoni sekalian silaturahmi Nek omahe almarhum Lah nyerita akan Kisah mimpi kui mau Karo wong tuwani almarhum Agak sa utoro waktu Mas muat ngulei Akhirin bener Mori asli kui mau Ternyata isi ketinggalan Nek jero umahe almarhum Disimpen nek jero lemari Lan dibungkus rapi Nek jero kotak bekas Sarung pakaian Kabeh wong seneng kuno Orang nyongko Lan orang nyono Lah mori aci kui mau Isi ketinggalan Karena Pas dikebumikan bian Jere wong wong Almarhum was dibungkus Karo mori sing almarhum duwani Tapi Setelah usut punya usut Ternyata Sing bian Dinggoni almarhum Tiba no mori sing Sering dinggung Pas waktu Budal menyang latihan Alias Mori duplikat Singkat cerita Mbak na Mbak na kuwi mau Konconi korban kecelakaan Bodo-bodo warga PSHT Pas waktu budal sekolah Seorang warga putri pengesahan Tahun 2012 Neng daerah melitar Sing sekolah Nek SMA Negeri 1 Terenggut nyawani Goro-goro kecelakaan Sepeda motor Warga sing isi muda belia Iku mau Merupak nih warga Isatrate Sing aktif Nek wilayah seringat Beberapa hari Belakangan ini Mbak na Sing merupak nih Konconi korban Sekaligus warga PSHT Sering ngalami mimpi Berulang-ulang Lan mimpi nih kuimu Hampir podo kabe Nek jero mimpi kuimau Dien dulu almarhum Gholei sesuatu Nek jero almari Setelah ditekoni Nek jero mimpi Almarhum jawab Gholei mori nih Karena kejadian ini Berulang-ulang beberapa kali Akhirnya Mbak na Memberanikan diri Budal takon Karo wongtuwani korban Karena almarhum Wangeki agak tertutup Jadi Wongtuwani almarhum Tidak tahu menau Tentang pribadi almarhum Akhirnya Mbak na Nekat Ngolei Di dewe Nek kamari almarhum Lah Jebule bener tenan Ternyata Dugaan Mbak na Orang leser Ternyata Mori aslinya Almarhum Isih tersimpan rapi Nek jero lemari Persis podo Plek Karo Panggen Sing di gole Almarhum Waktu nggolein Nek jero mimpi Setelah ketemu Mori kuimau Bareng bareng Mbak na Lan keluargane almarhum Melungu burne Nek cedak Makame almarhum Ayo Bode-bode Didungo Semoga Amal ibadah mereka Almarhum Diterima Disisinya Allah yang Maha Esa Kisah ini nyata Sesuai apa yang Dikisahkan dari mereka Simpulan yang dapat Diambil dari kisah ini adalah Mori merupakan Sebuah bukti Kesucian hati Seorang warga PSAT Yang selalu siap Menghadap Sang Pencipta Kapan Wai Utawa Sakwayah-wayah Maka Manakala Mori tersebut Tertinggal di dunia Terasa Belum lengkap Bekal dan bukti Yang mereka siapkan Untuk menghadap Sang Pencipta Wallahu'alam Bisawab Cukup Sakmenten Sangking kulo Mugi-mugi Kisah-niki Sager datus pelajaran Damal kita sedoyo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.